KAKAK SPASI Messi muak Presiden Barcelona masih saja membicarakannya Meski sudah hampir satu tahun meninggalkan Barcelona, Messi masih sering jadi topik pembicaraan Laporta Belum lama ini Laporta kembali mengatakan bahwa jika Messi ingin kembali ke Barcelona di masa depan Maka pemilik tujuh trofi Ballon d'Or itu harus merelakannya secara cuma-cuma Menurut laporan El Larguero, Messi rupanya tidak senang dan sudah muak dengan seringnya Laporta bicara soal dirinya Ayah Messi kabarnya sampai menelepon Juan Laporta secara pribadi untuk memintanya berhenti bicara soal putranya Messi sedang berusaha menutup kuku dengan Barcelona Bersinar di Championship, Eric Ten Hag penasaran dengan pemain muda MU ini Eric Ten Hag mulai membuat analisis mengenai squad yang ingin dia pertahankan di Manchester United di musim depan Sam manajer dilaporkan tertarik untuk menjajal James Garner dari squad MU pada musim depan Garner sendiri dipinjamkan MU ke Nottingham Forest Ia berhasil membantu Forest lolos ke final playoff championship Ten Hag menilai gaya bermain Garner cocok dengan gaya bermainnya Jadi ia ingin menggunakan jasanya Ten Hag akan memuji sang gelandang di pramusim MU dan ia ingin melihat langsung bagaimana performa sang pemain Legenda Timnas Belanda dukung Manchester United rekrut Jurian Timber Legenda Timnas Belanda Marco van Basten turut mengkomentari rumor ketertarikan Manchester United terhadap Jurian Timber Dia menilai United akan mendapatkan pemain yang sangat bagus pada diri sang back Van Basten menyebut bahwa Timber merupakan pemain yang sangat istimewa Karena ia menilai jarang ada back yang punya kemampuan komplit seperti sang back Dia mengumpan bola jauh lebih banyak dari rata-rata seorang back Ia juga sangat piawai dalam bertahan Ia bisa diandalkan saat mereka sedang bertahan Namun ia juga sangat bagus saat menyerang Ujar Van Basten Bye bye MU, Harry Kane putuskan bertahan di Tottenham MU bakal gigi jari dalam perburuan Kane karena sang striker dilaporkan akan bertahan di Tottenham Kane sudah memutuskan untuk bertahan di Tottenham pada musim panas ini Dia memutuskan bertahan karena Antonio Conte juga bertahan di Tottenham Laporan itu mengklaim Kane siap bertahan lama di Tottenham Ia bahkan membuka opsi untuk tutup karir di klub London Utara itu Sebagai kompensasinya Tottenham siap menggajinya dengan angka yang fantastis Jadi Kane siap untuk berdiskusi untuk kontrak baru ini Masa depannya di Juventus suram, Morata kini segera merapat ke Arsenal Klub Premier League Arsenal dikabarkan siap menampung Alvaro Morata Setelah servisnya sepertinya tidak diperlukan lagi oleh Juventus Kabar ini disampaikan oleh Sport Laporan itu menyebut Arsenal telah melepas penawaran sebesar 30 juta euro pada Atletico Madrid Untuk memboyong Morata pada musim panas nanti Lebih lanjut, laporan itu menyebut Arsenal kini sedikit lagi akan bisa mengemankan servis Morata Sebab mereka berpeluang ditinggal Alexander Lacazette pada musim panas ini Demikian juga Eddie Nketiah yang ingin mencari menit bermain di klub lain Di barat berlian yang masih kasar, Rafael Leao masih perlu banyak belajar di AC9 Direktur teknik AC9, Paulo Maldini menanggapi rumor transfer Rafael Leao ke Real Madrid Paulo Maldini menyampaikan kalau Leao tidak akan dijual AC9 pada bursa transfer musim panas nanti Bahkan Maldini mengatakan kalau AC9 siap memagari Leao dengan klausur rilis senilai 150 juta euro Menurutnya Leao masih seperti berlian kasar yang harus terus diasah demi mendapatkan performa terbaiknya Oleh karena itu, AC9 akan tetap menemani penyerang berusia 22 tahun tersebut untuk terus berkembang dari tahun ke tahun Ibrahimovic bertahan di Milan atau tidak? Masa depan, Selatan Ibrahimovic di AC9 masih belum jelas Direktur olahraga Rossoneri, Paulo Maldini, angkat suara memberikan kejelasan Selatan Ibrahimovic sejauh ini masih ingin bertahan Maldini menilai masih ada peluang kerja sama Milan dan Ibrahimovic berlanjut Dari apa yang saya pahami, niatnya adalah untuk terus lanjut Saya tidak melihat ada masalah dalam mencapai kesepakatan Dia tentu tidak nyaman jika bermain begitu sedikit Kami akan melihat apa yang terjadi dalam 2 minggu ke depan Pujar Maldini Dengan Erling Haaland, sahabat Lionel Messi yakin Manchester City juara Liga Champion Banyak pihak memprediksi bahwa kedatangan Erling Haaland akan memperbesar peluang Manchester City menjuarai Liga Champion Namun tak sedikit pula yang meragukan Erling Haaland bakal berhasil mengwujudkan target tersebut Pasalnya pencapaian terbaik Haaland hanya menembus babak perempat final Meski begitu, Haaland mempunyai statistik yang mengerikan di Liga Champion dengan sukses mencetak 23 gol dari 19 Melihat itu, Sergio Aguero pun optimistis Haaland bakal mampu membawa The Citizen menjuarai Liga Champion musim depan Mengenai Liga Champion, jika seluruh tim bekerja seperti sebelumnya ditambah datangnya Haaland Trofi akan lebih mudah diraih, kata Aguero Ada rumor Sadio Mane ke Bermuni? Klopp santai saja tuh Sadio Mane dirumorkan akan merapat ke Bermuni, bahkan beredar laporan striker Senegal itu sudah menjalin kesepakatan personal dengan Hirotan Manager Liverpool Jurgen Klopp mengaku santai saja Manager Liverpool itu yakin Mane tak terpengaruh setelah menegaskan dirinya pribadi tak terlalu merisaukan isu yang beredar Tidak ada kekhawatiran, itu benar-benar hal yang normal Ini bukan pertama kalinya dalam karir saya bahwa sebelum pertandingan rumor tentang Bermuni muncul Tidak ada masalah sama sekali, hujar Klopp Final Liga Champion Audisi Mane dan Benzema untuk Ballon d'Or Sadio Mane dan Karim Benzema disebut-sebut layak meraih Ballon d'Or 2022 Final Liga Champion bisa jadi ajang audisi untuk keduanya Karim Benzema jadi salah satu aktor penting dibalik kesuksesan Real Madrid musim ini Sadio Mane juga tampil sip bersama Liverpool Mane juga sukses mempersembahkan gelar Piala Afrika 2021 untuk tim Nasenegal Jurgen Klopp memberi pernyataan soal peluang Sadio Mane dan Karim Benzema meraih Ballon d'Or Kalau Anda bukan Ronaldo atau Messi Anda harus juara Liga Champion Saya kira itu satu-satunya cara untuk melakukannya Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight See you Tidakoisi Tidakoisi madate